Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Ghostie Eka Bersama teman saya yaitu Mas Karyo, si Raja Ngopi Mbak Rokusti, saya mau tanya ya Ini kita sudah berapa minggu ini kita tidak tampil di youtube ya Kayaknya sudah ada satu minggu lebih ya Ini saya anu apa Sampai saya bingung loh cari kata-kata ini, gimana ini Mau cari konten bingung ini saya ada loh, Ndorogusti, Tomcat ini Tadi saya di anu loh, kayak di sembur itu loh Lah kok jadi melepuh kayak gini ya, gimana ini Waduh, ya sakit berperi ini Ya kira-kira Mas Karyo ada satu mingguan lah Wong kita juga mudik Gimana kalau bikin konten Ya bikin konten yang lainnya lagi Tapi gak apa-apa, kita terus lanjut Kenapa Mas Karyo, kena anu ya, kena sembur Tomcat ya Makanya kalau ada Tomcat itu jangan dipegang Langsung saja dimakan Jadi anu, jadi yang melepuh bibirnya, gak tangannya Ndorogusti ini bisa saja Kalau bibir saya melepuh lah, bagaimana Kalau saya nyium pacar saya itu, Gisel itu Apa gak malu dia, jendengan itu Bagaimana toh, Ndorog, Ndorogusti Ayo Ndorogusti, dibahas Tomcatnya Karena hari ini tidak ada mitosnya Ayo nanti dibahas, nanti gantian Yang nutup saya nanti Ndorogusti, nanti jendengan yang buka Saya yang nutup Ya sudah, kalau begitu saya yang buka Tomcat adalah serangga yang berukuran 6-7 mm ini Memiliki warna cerah Terutama kuning dan oran pada rongga dadanya Selain itu, Tomcat betina juga memiliki Sayap separuh dan antena berbentuk benang yang memanjang Serangga ini juga memiliki zat tertentu Yang mampu menyebabkan kulit seperti terbakar dan melepuh Dan ketika Tomcat merasa terganggu Dia akan mengeluarkan racun yang disebut pederin Jika racun sudah menempel ke kulit Akan menimbulkan inflamasi atau peradangan Dan keunikan Tomcat jantan berperilaku mirip Kala jengking ketika terancam Mereka akan mengangkat ekornya dan mengeluarkan racun Tomcat umumnya berada di pemukiman Dan populasi meningkat diperkirakan saat akhir musim hujan Berkurangnya populasi pemangsa atau predator Seperti burung karena perburuan oleh manusia Juga bisa menyebabkan populasi hewan ini semakin meningkat Berkurangnya pemangsa Yang disebabkan karena perubahan fungsi lahan Sehingga banyak populasi Bersinggungan dengan pemukiman Seperti ahli fungsi lahan Pertanian menjadi pemukiman Atau hutan menjadi perkebunan Sehingga populasi kumbang Tomcat Menjadi lebih tinggi dan tidak terkendali Oke itulah pembahasan kita hari ini Tentang Tomcat Dan untuk penutupnya Yaitu yang dibawakan oleh Mas Karyo Loh nanti Kemana mas Karyo ini Mas Woy Woy Renio Ikuloh woy yang nautub Sambayan Nanti Mas woy Itu loh Iya Saya datang I'm coming Itu loh Maaf Saya tadi yang nunggodain Itu loh Anak tetangga Cantik ya Maaf ya Oh Anu ya Sekarang yang menutup saya ya Oh ya sudah Tentu ya Oke Cukup sekian untuk hari ini Sekian Dan Tentu ya Kok Tentu ya Oke Cukup sekian dulu Untuk acaranya hari ini Sampai ketemu di video selanjutnya Semoga semua hidup sehat dan berbahagia Dan tambah rezekinya Terima kasih Mater Sampai ketemu di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati